Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi kelas 9 hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem peredaran darah manusia bagian kelima dimana materi yang akan kita bahas itu yang pertama adalah sistem peredaran getah bening atau disebut juga sistem limfa terus gangguan pada sistem peredaran darah dan teknologi sistem peredaran darah baik kita masuk ke materi yang pertama yaitu sistem peredaran getah bening atau sistem limfa dimana sistem limfa ini merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah sistem peredaran getah bening ini kita akan membahas menjadi tiga bagian yang pertama adalah cairan limfa yang kedua pembuluh limfa dan yang ketiga kelanjar limfa atau buku limfa cairan limfa atau cairan getah bening selama darah beredar dalam kapiler atau pembuluh terdapat cairan sel darah putih yang merembas keluar dari kapiler darah nah cairan ini disebut dengan cairan jaringan yang akan masuk ke sistem limfa atau disebut juga cairan getah bening jadi cairan getah bening ini atau cairan limfa ini merupakan cairan jaringan yang diabsorsi ke dalam kapiler limfa berwarna kekuning-kuningan terus serta mengandung plasma protein limfosit keping darah fibrinogen terus cairan limfa ini mengandung sel darah putih yang berfungsi mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita cairan limfa ini juga mengandung lemak dan sedikit oksigen cairan limfa ini tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida yang kedua ada pembuluh limfa pembuluh limfa ini merupakan pembuluh mirip dengan vena kecil tetapi memiliki banyak katup sehingga pembuluh limfa tampak seperti rangkaian menik-menik pembuluh ini berada di sela-sela otot mempunyai cabang yang halus dengan bagian ujung terbuka melalui ujung inilah cairan tubuh masuk ke dalam pembuluh limfa pembuluh limfa ini dibedakan menjadi dua yaitu pembuluh limfa kanan atau disebut juga duktus limfaticus dextra ini merupakan pembuluh limfa yang pendek menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kanan leher kanan, dada kanan, lengan sebelah kanan dan truncus bronchomediastinal kanan atau saluran penambung limfa dari rongga di antara paru-paru sedangkan pembuluh limfa kiri ini disebut juga duktus thoracicus atau duktus limfaticus sinistra ini mengumpulkan cairan dari seluruh tubuh kecuali kuadran kanan atas serta menerima cairan limfa dari pembuluh limfa yang berasal dari kepala kiri, leher kiri, dada sebelah kiri, angkota gerak bawah dan alat-alat dalam rongga perut itu untuk pembuluh limfa kiri selanjutnya ada kelengan limfa atau buku limfa kelengan limfa atau buku limfa ini berada di sepanjang pembuluh limfa yang terdapat beberapa kelengan limfa terutama di paha ketiak dan lehel kelengan ini menghasilkan sel-sel darah putih di dalam tubuh terdapat alat tubuh yang fungsinya sama dengan kelengan limfa antara lain ada limfa atau lin ini adalah kelenjar berwarna ungu tua terletak di sebelah kiri abdomen dan permukaan luarnya menyentuh diafragma limfa ini berfungsi menghasilkan limfosit dan jad antibody mengacurkan sel darah putih dan tromposit serta menghasilkan sel darah merah pada masa janin limfa ini menerima darah dari arteri limfa dan keluar melalui vena limfa pada vena vorta itu untuk limfa yang kedua ada tonsil atau disebut juga kelenjar amandel jadi amandel ini terletak di bagian kanan dan kiri faring di belakang rungga mulut tonsil atau kelenjar amandel ini berfungsi menahan kuman misalnya bakteri dan virus yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan itu untuk tonsil selanjutnya kita masuk ke tugas pertama jadi tugas pertama itu kalian jelaskan lima fungsi sistem limfa yang tadi sudah bapak jelaskan mengenai sistem limfa nah kalian sebutkan lima fungsi sistem limfa ini untuk tugas pertama oke kita lanjut materi yang kedua yaitu gangguan pada sistem peredaran darah gangguan pada sistem peredaran darah ini dibagi menjadi tiga ada gangguan yang berhubungan dengan darah banyak ya ada anemia, leukemia, thalassemia, sickle cell, hemophilia, dan polisitemia sebenarnya banyak, cuma bapak tulis beberapa terus ada juga gangguan yang berhubungan dengan jantung yaitu jantung koroner, gagal jantung, perikarditis, irama jantung abnormal, hurt valve disease, dan cardiomyopathies dan juga yang ketiga ada gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah seperti hipertensi, hipotensi, stroke, varices, arteriosklerosis, ada arteriosklerosis, ada embolus, dan ada tromobosis nah ini beberapa gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah sengaja tidak bapak jelaskan karena bapak ingin kalian menjelaskan untuk gangguan pada sistem peredaran darah ini makanya ini masuk ke tugas kedua jadi tugas kedua ini jelaskan gangguan pada sistem peredaran darah berikut yang tadi sudah bapak sebutkan nah ini terus ini dan yang ketiga ini jadi ini kalian nanti jelaskan itu untuk tugas kedua kita lanjut materi yang ketiga yaitu tentang teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah untuk teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah itu yang pertama ada transplantasi jantung transplantasi jantung ini merupakan teknik yang dianggap terbilang paling sukses jadi banyak pasien yang antri menunggu ketersediaan organ jantung baru tetapi persediaan organ jantung tersebut masih terbatas yang kedua ada operasi bypass nah operasi bypass ini adalah teknik revaskularisasi atau membuat saluran baru melewati arteri koloner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan jadi saluran baru yang dibuat dapat berasal dari arteri atau vena yang sehat dari tubuh bagian lain yang dicangkaukan atau dihubungkan dari aorta menuju ke jantung untuk menggantikan jalur arteri yang tersumbat untuk teknologi yang ketiga ada pemindaian dengan bahan radioaktif ini adalah cara yang aman untuk mempertensi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien kemudian menggunakan detektor sinargama merekam dan membuat foto polaroidnya untuk yang ketiga, untuk yang selanjutnya itu ada alat pacu jantung atau pacemaker ini adalah alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impus lintik berkekuatan ringan jadi alat ini ditanam secara permanen di dada melalui operasi untuk menciptakan sayatan kecil di dinding dada tepat di bawah tulang selangka selanjutnya ada angioplasty jadi ini merupakan teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah yang tidak parah dengan menggunakan kateter yang dilengkapi balon yang dapat memaksa pembuluh darah terbuka dan plak ini akan terdorong keluar sehingga darah bisa mengalir kembali setelah selesai, balon dikempiskan dan ditarik keluar dan yang terakhir itu ada ekokardiograf ekokardiograf ini adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal mendiagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, tumor, anatomi dan gedakan katup serta gerakan jantung maupun pembuluh darah yang besar tanpa memasukkan alat ke tubuh pasien tetapi dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan nah itu merupakan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah oke itu saja mungkin untuk materi sistem peredaran darah ini yang bisa Bapak sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan atur nuhun sebelumnya dan wassalam terima kasih